Assalamualaikum sahabat semuanya Di video kali ini admin akan membagikan video prank pocong Malah kesurupan kunti lenak yang asli Begini kejadiannya Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya Alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe Disubscribe terlebih dahulu agar channel yang sederhana ini makin berkembang Terima kasih Konten prank memang sudah tidak asing lagi di kalangan anak muda sekarang ini Istilah prank pun semakin populer dan banyak diminati warga net Konten yang menyajikan kejahilan dan ngerjain orang lain seakan tak kehabisan ide Salah satunya adalah menakut-nakuti orang lain dengan kostum pocong Dikutip dari laman youtube MCGIT Official Terlihat seorang pemuda yang mengenakan kostum pocong Untuk ngeprank orang lain yang melintas di jalanan yang sepi Terlihat ia berdiri di pinggir jalan untuk melancarkan aksi usilnya Namun sayangnya aksi jahilnya kali ini Sepertinya tidak membuahkan hasil Sebab tidak ada seorang pun yang melintas di jalanan tersebut Bukannya bertemu orang asli Malah pemuda tersebut kena batunya sendiri Terlihat penampakan kunti lenak asli dibalik kegelapan Kunti lenak itu seperti mengintainya Dan terus melihat ke arah pemuda tersebut tanpa menoleh sedikit pun Alhasil pemuda itu pun langsung berteriak dan lari ketakutan Bahkan sampai mengangkat kostum pocongnya Karena menghalangi gerakannya untuk berlari Prank pocong kali ini bikin bulu kuduk merinding Pasalnya orang yang ngeprank tersebut kesurupan oleh sosok misterius Awalnya seorang pemuda terlihat mengenakan kostum pocong Dan berdiri di samping pepohonan Aksinya pun untuk menjahili para warga yang lewat Dan benar saja ketika ada warga yang lewat Ia melancarkan aksinya Sontak saja warga tersebut pun kaget dengan kemunculannya Dan bergegas berlari terbirit-birit Namun ada satu orang yang sok Tak lama dari itu orang tersebut pun ikut berlari Misi pranknya pun kali ini berhasil Merasa aksinya berhasil ngejahilin orang lain Pemuda tersebut pun melancarkan keusilannya kembali Ia terlihat berdiam kembali di balik pepohonan Namun apesnya ada sosok misterius yang mengintai pemuda tersebut Dan masuk ke dalam tubuhnya Sontak saja pemuda tersebut pun kerasukan Dan berlari ke dalam semak belukar Tim pun merasa kaget dan mengejarnya Sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran